Dianggap membahayakan penyapu koin di Jembatan Sewo Indramayu dibubarkan. Polisi membubarkan sejumlah penyapu koin di Jembatan Sewo Harjo, Perbatasan Indramayu Subang, Jawa Barat, Minggu, 7 April 2024. Hal ini dilakukan karena aksi para penyapu koin ini dianggap membahayakan dan mengganggu arus mudik. Dilansir dari Kompas.com, seperti diketahui, para penyapu koin selalu beraktifitas di Jembatan Sewo Harjo setiap mudik lebaran. Bermodalkan sapu ijuk, para penyapu koin menunggu pemudik yang melintas melemparkan uang, baik recehan maupun kertas. Mereka kemudian mengambilnya dengan cara disapu. Banyaknya penyapu koin membuat pemudik terpaksa mengurangi kecepatan kendaraannya hingga 20 km per jam saat memasuki Jembatan Sewo Harjo. Pihak kepolisian sudah beberapa kali membubarkan para penyapu koin. Namun, mereka malah kucing-kucingan dengan petugas. Para penyapu koin kembali datang saat para petugas berpatroli ke lokasi lain. Namun, hasilnya mereka para penyapu koin ini kucing-kucingan dengan polisi, sehingga ketersendatan arus lalu lintas kendaraan pemudik tak bisa dihindarkan, kata Kapolsek Pusaka Negara, Kompol Jusdi Jajlan, Minggu, 7 April 2024. Para penyapu koin ini sulit kita imbau dan kita bubarkan juga datang lagi. Padahal aktivitas mereka sangat mengganggu dan mengancam keselamatan jiwa pemudik dan jiwanya sendiri, katanya. Jusdi mengatakan, pada minggu malam, pihaknya mengamankan 100 alat penyapu koin dari warga. Dia mengimbau agar para pemudik yang melintas tidak melemparkan uang ke penyapu jalan demi kelancaran arus lalu lintas.